Pemirsa harga berbagi barang di Amerika, termasuk makanan dan pakaian, terus merangkak naik. Dan pengamat memperkirakan harga-harga akan semakin melonjak dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa faktor penyebab kenaikan antara lain cuaca buruk dan situasi politik. Sementara Bank Dunia bahkan mempernyatkan harga pangan dunia sudah mencapai tingkat yang berbahaya. Sekali lagi, ketidakpastian di Timur Tengah memicu naiknya harga bensin di Amerika. Aksi protes pro-demokrasi dan juga ancaman kapal perang Iran di Terusan, Suez, menyebabkan harga minyak mentah melambung hingga 86 dolar per barrel. Harga bahan makanan naik, demikian juga harga pakaian. Anomali cuaca seperti gelombang panas di Rusia dan banjir di Australia juga telah menyebabkan gagal panen. Faktanya, ekonomi memperkirakan harga pangan naik 6% tahun ini, pakaian 10% dan harga bensin naik 13%. Undang-undang pajak yang disetujui secara lintas partai oleh Kongres seharusnya bisa membuat setiap keluarga Amerika berhemat sekitar 8 juta rupiah pada tahun ini. Tapi dengan adanya kenaikan harga, maka angka penghematannya hanya mencapai sekitar 500 ribu rupiah. Kelompok riset pemasaran di Amerika menyatakan, bila ingin berhemat, warga harus membeli pakaian pada saat ini. Karena jaringan peritil akan menaikkan harga setidaknya 10% dalam musim semi yang akan segera tiba. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.